Kalau kita simak, ini bukan tafsir, tetapi hikmah. Kalau tafsir harus ahli yang menafsirkan. Saya berusaha membaca tafsirnya, asbab bunuzulnya juga, tapi akan dikemas dalam bahasan sederhana. Mudah-mudahan ada hikmahnya ya. Dalam surat Al-Hujurat ayat 10, A'udhu Billahi Minasyaitanirajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'asrihu bayina akhwaikum wa taqullah da'alakum turhamun. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Ini kata kunci. Kalau saudara itu ada sayang, ada cinta, ada ingin selalu bersama, kalau dengan saudara itu selalu ingin memberi, mau berkorban untuk saudara. Benar? Mau melindungi, mau menjaga, itu fitrah saudara itu. Ingin bersatu. Nah ini adalah perintah Allah yang harus kita jaga. Tapi bersamaan dengan itu sangat berpeluang di antara saudara ini berbeda pendapat. Nah kalau saya lihat di sana, fa'asrihu bayina akhwaikum, ada juga kelompok ketiga, yaitu kelompok yang mendamaikan. Jadi kalau ada dua bersengketa, nah kita milih jadi kelompok ketiga, yaitu kelompok yang mendamaikan. Halo? Makanya kalau ada konflik-konflik, kalau bisa kita ada di garis ini nih, bagian yang mengislahkan, mendamaikan di antara dua saudara kita. Ini tidak harus global dalam urusan negara yang besar, tapi di rumah juga bisa nih, adik kakak bertengkar, suami istri, suami istri saudara bukan. Saudara seiman, kan tadi udah dijelasin, jangan emosi tenang. Jadi hadirin sekalian, saudara itu. Apa sih bedanya saudara seiman dengan saudara kandung begini? Kalau saudara kandung, beda iman bisa lepas tuh persaudaraannya. Tapi kalau dengan saudara seiman, walaupun beda suku, beda bangsa, bahkan beda kelahiran, bisa jadi saudara. Makanya ikatan terkuat persaudaraan itu adalah innamal mu'minuna ikhwan. Tapi ada juga persaudaraan yang lain, yaitu saudara kemanusiaan, yaitu saudara seaki, senini, Adam dan Hawa. Tetap, walaupun beda agama, mereka saudara kita, seturunan Nabi Adam. Tidak serta-merta, kita jadi benci, tidak boleh. Ketika Islam datang, hanya Rasulullah, yang lain tidak Islam, dan Rasulullah rahmatan lil'alamin. Orang tidak Islam, kenapa? Mungkin belum tahu Islam. Tugas kita adalah memberi contoh, bukti, dan membantu paham. Mungkin ada yang tahu Islam, tapi salah pemahamannya. Tugas kita adalah memberi contoh, indahnya Islam, dan meluruskan pemahamannya. Mungkin sudah tahu Islam, Islam itu baik, tapi tetap tidak tertarik ke Islam, karena teman-teman di kantornya, orang Islam jarang sholat, ada yang mabok, ada yang pacaran, ada yang korupsi. Nah tepukuh gini ya, katanya Islam indah, ini bengal, ini wah. Dia tahu Islam itu bagus, dari ilmunya, tapi belum lihat buktinya yang bagus. Kita tidak bisa marah, kecuali membantunya, untuk lebih yakin. Ada yang tahu Islam, dan sebel ke Islam, ya, ya enggak apa-apa. Kalau dia yang sebel, dia yang muntah, enggak apa-apa. Yang jangan itu muntahin kita. Dia tidak suka, lalu ngeganggu. Nah, kelompok ini, yang harus kita sikapi, proporsional. Benar? Jadi tidak setel-setel-setel non-Islam itu, menjadi buruk. Coba kalau kita yang takdirnya non-Islam, pastikan, na'udhu bilang, kita kan ingin, dibantu, supaya jadi paham. Benar? Halo? Benar? Benar. Benar. Ya begitu. Jadi, kalau sekarang ada sesama umat Islam, gimana? Ya, dia saudara. Cari persamaannya, seperti celana, ada yang cingkrang, ada yang enggak. Sama atau beda? Sama-sama pakai celana. Tuhan, masa beda. Cari persamaannya. Kunut dengan tidak kunut. Sama atau beda? Beda. Yang satu kunut, yang satu tidak. Tapi sama-sama, sholat subuh. Sama-sama, syahadat. Kan enak begitu, ya kan? NU, Muhammadiyah, Al-Irsaat, Persis, dan sebagainya. Sama atau tidak? Kenapa saudara melihat saya gini kan? Sama atau tidak? Yang terbanyak ngomong apa? Sama hadirin, sama-sama, umat Islam. Pokoknya mas saudara, banser saudara, ya. HPI saudara. Kalau sudah ngomong saudara, beda di hati kita. Maaf ya, punya pengalaman dramatis sekali. Waktu kafilah Haji Darutauhid, sedang tanazul, jalan kaki, nah, tim pelopor itu, masang tali rapiak, untuk tempat istirahat. ketika kami datang, tim datang, tiba-tiba yang dari Bangladesh itu, sekitar tiga orang, pada masuk tuh, ke tempat, coupling kami itu. Haji, Indonesia, maksudnya untuk Indonesia. Haji bertanya, bukankah, saya juga saudaramu? Yes, oh yes, itu kata-kata sederhana, luluh hati itu Pak. Oh yes, Tafadol Haji. Iya, ini saudara saya. Maka, sekarang, perlebar rasa saudara itu. Iya. Jadi, kalau ada yang, ini saudara saya dua-duanya, rasakan bedanya. Termasuk, ketukang jualan. ini saudara saya nih, yang jualan. Enak kesini tuh. Kemarin, ke supermarket, di BSD, ada supermarket besar. Pertanya dengar-dengar, loh, ini murah talquran. Baru saya lihat, supermarket sebesar ini, murah talquran. Mungkin viral ya, saudara sudah dapat itunya ya. Ah, bagi saya ini, punya siapa? Mungkin punya saudara saya nih. Makanya sama-sama, murah talquran. Kalau enggak seiman, enggak berani itu mah. Pasang alquran, seharian, di supermarket. Benar? Udahlah, sekarang, bukan tidak boleh belanja kemana-mana, silahkan. Tapi, kalau berbagi dengan saudara, asa beda. Makanya jangan, ini, saudara Islam, saya tawar ya, justru, kita mah ketemu saudara, saya mau nawar lagi. Dasar jolim. Iya, mak. Coba ke BMT pinjem. Ke tempat lain, Bayar ke BMT, mak. Ini kan milik saudara. Ini enggak mau bayar hutangnya. Justru saudara, kita mau lebihin. Lihat tukang parkir. Ini saudara saya, dia jaga parkir, gajinya berapa, nolehnya ke kanan terus, tangannya satu keluar. Berapaan jam, dia dikotakin seperti itu? Ya Allah, tambahin, berapa ini? 6 ribu, bayar 10 ribu. Ini kembaliannya, apa-apa, dia saudara kita. Betul? Rasakan bedanya. Enak hadirin. Merasa banyak saudara itu enak. Termasuk, kalau kita di luar negeri, ini saudara seadam sahawa, kalau kita minoritas itu ya. Kalau kita bahagia, orang itu akan tertular bahagia. Seperti ngecemplungin batu ke air, riaknya kesana sini. Mungkin pernah dengar ya, supir taksi, bayar berapa? Pak ini 80, bayar 100 ribu. Pak ini kembaliannya, Alhamdulillah, hari ini saya lagi dapat rejeki, ingin berbagi. Tuh, tukang taksi seneng dapat 20 ribu. Dia sarapan beli nasi uduk, 15 ribu. Bayar 20 ribu. Bang ini kelebihan uangnya, saya barusan juga ada yang melebihin, dah berrejeki ibu. Tukang nasi uduk seneng, dia bayar 20 ribu. Datang anaknya mau sekolah, biasanya, ini 5 ribu. Kok jadi banyak bu? Biasanya bekal cuma 3 ribu. Barusan ada yang beli. Terus ya, dia beli roti jadi 2, sampai ke sekolah. Kok kamu buat 2? Ibu barusan ngasih lebihan. Jadi temannya juga kebahagiaan. Itu hidupnya, benar? Dan itu lebih ringan, kalau kita merasa saudara. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Terima kasih.